Intro Kuasa Hukum Brigadir J. Martin Simancunta memberi tanggapan terkait kesaksian asisten rumah tanggal Ferdi Sombosusi yang berubah-ubah. Yang menyebut inkonsistensi keterangan Susi justru membuatnya tampak menguliti diri sendiri. Lantaran keterangannya berubah-ubah seorang pakar menyebut jika Susi bisa dijadikan tersangka baru. Diketahui kesaksian Susi diungkapkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober 2022. Saat ditanya hakim, wanita itu lebih banyak mengatakan tidak tahu. Bahkan keterangan yang disampaikan Susi dalam persidangan pun berbeda dengan apa yang ia sampaikan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Melisuan hal itu Martin mengaku telah menduga sejak awal jika keterangannya akan terkuliti di persidangan. Yang menyebut jika Susi telah memiliki cerita sendiri saat memberi kesaksian. Menurutnya, narasi yang dibangun Susi merupakan hasil doktrin mereka yang memiliki kepentingan atas kasus ini. Atas tindakannya itu, Susi bisa dijerat pasal 174 KUHAP tentang kesaksian palsu dengan ancaman pasal 242 KUHAP dengan pidana paling lama 7 tahun. Hal yang sama juga diungkapkan oleh pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Menurut Suparji, Susi bisa saja ditapkan sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Pasalnya kesaksian Susi yang tidak konsisten dan cenderung berbelit-belit. Yang merasa miris terhadap perkembangan kasus ini di persidangan. Disebutnya, sejumlah upaya rekayasa masih terus dilakukan meskipun sudah memasuki agenda persidangan. Suparji menyebut upaya rekayasa inilah yang bisa menimbulkan korban baru. Kalau saudara berbohong terus begini, seharusnya saudara ikut duduk di sini sebagai tersangka, sebagai terdampil. Kalau saudara bohongnya keterlaluan, saudara jasa penuntut umum bisa memproses saudara. Kami di sini menggali semua kebenaran material yang terjadi di perkara ini. Itu saudara sepertinya main-main. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!